Intro Sinergi antara Bejukai dan Polres Metro Jakarta Pusat berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika sebanyak 5 kg. Dalam konferensi persen diselenggarakan di KPU Bejukai Soekarno-Hatta pada 31 Juli 2023, Kepala KPU Bejukai Soekarno-Hatta Gatot Sugeng Wibowo menjelaskan bahwa penyelundupan narkotika ini menggunakan modus false compartment pada koper milik seorang WNA asal Kenya. Lebih lanjut, Gatot mengungkapkan bahwa operasi yang dilaksanakan oleh tim gabungan yang terdiri dari Direkturat Interdiksi Narkotika Bejukai, KPU Bejukai Soekarno-Hatta, dan Polres Metro Jakarta Pusat berhasil mengamankan 3 kantong plastik berisi narkotika jenis metamfetamin. Kurang lebih 5 kg kita amankan dengan modus disembunyikan dengan menggunakan bungkusan plastik pada dinding koper milik seorang penumpang wanita berkewarga negaraan Kenya atau dari Afrika yang ketibanya dicurigai oleh petugas badan Jukai di kedatangan Terminal 3 Internasional Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 23 Juli tahun 2023. Atas penemuan tersebut, barang bukti dan tersangka diserahkan kepada Polres Metro Jakarta Pusat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ini adalah komitmen Bejukai untuk terus bersinergi dengan aparat penegak hukum lainnya menjaga masyarakat Indonesia dari peredaran gelap narkotika. Dari Tangerang, Kanal BCTV, mengabarkan.